Dibuka ya, Alhamdulillah dibuka Tapi ke Jabar Rahmahnya gak bisa Gimana nih aja liat ya Kita lihat, ada yang mau ke Jabar Rahmah? Jabar Rahmah? Ngapain ke Jabar Rahmah? Suami istri orang Indonesia biasanya Jabar Rahmah pelukan disana Biar langgar nih Itu tuh, ke Jabar Rahmah itu ya Itu udah berapa kali dicat itu Bapak Ibu Dicat, 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 dicat Ya dicat, setelah itu ditulis lagi Dicat, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi Ya yang bikin nama, nama-nama orang Sunda Banyak orang-orang Jawa Asep sama Lilis Yang kayak gitulah, mohon maaf Kalau ada saudaranya bernama seperti itu ya Ya orang-orang Sunda Macem-macem, Suparman Lope, siapa Kayak gitu banyak, kayak gitu Itu udah berapa kali dicat itu Jadi tebal catnya Nah, lari semua turun Ya Allah Ya sebenarnya penamaan Jabar Rahmah itu sebenarnya tidak ada dalilnya ya Jabar Rahmah itu dari mana Rahmah? Orang berkeyakinan disana bahwasannya tempat bertemunya Nabi Buna Adam dan Ibu Bunda Hawa Mana dalilnya? Tak ada dalilnya Tidak ada dalil Tidak ada dalilnya Makanya datang pula kurafat-kurafat orang Kalau mau langgang kayak Apa? Nabi Adam dan juga Hawa Kita perlukan disini kan Kita bikin tulisan lope-lope disini Ya Allah ini cara ibadah orang-orang apa? Kafir ini Ya seperti apa? Menggembok ya Dimana? Di Korea itu ya Ya bikin gembok Apa bedanya dengan itu? Tidak ada bedanya Berlanggang Mau langgang minta sama Allah SWT Ya Bapak Ibu yang kami muliakan Sebelah kanan kita ini ada masjid ya Masjid Aisyah Masjid Aisyah apa? Ar-Rajihi bukan Aisyah R.A. Ya ini punya ibunya Ya Masjid Ar-Rajihi ya Tahu Ar-Rajihi? Konglo Merat Konglo Merat Itu lebih berat lagi Bukan Merat lagi Lebih berat lagi Konglo Berat Masjid Allah beliau itu Bapak Ibu ya Saya pernah baca artikel bahwasannya Orang yang paling banyak berinfak di abad kita ini beliau Sulaiman Ar-Rajihi Ar-Rajihi itu orang udah capek ngabisin hartanya Udah capek Pak Bu Pusing dia dengan hartanya Saya mau miskin sebelum saya mati kata dia Tapi gak miskin-miskin juga Diinfakin, diinfakin, diinfakin Yang namanya uang semakin diinfakin Semakin bah Semakin banyak Kalau disimpan baru Gak nambah Yang kayak kita-kita ini nih Akan ketawa kan? Disuruh berinfak masih ragu Masih ragu Pak Bu Ya Orang kafir pun juga seperti itu Orang kafir juga seperti itu ya Mereka kalau misalnya berderma Untuk panti-panti sosial Mereka juga akan diganti sama Allah SWT Kita lihat itu orang kafir Bill Gates itu Bill Gates itu pernah Dia menyumbangkan uangnya 80% Saya dapat kabar dari Ipo Santosa ya Sikor gak tuh? Tahu Ipo Santosa ya? Beliau pernah Saya pernah ikut seminar beliau Waktu di Jakarta Pas masih Ya Taman-taman maha dulu Ya Biar semangat lah Intervener muda Ikut-ikut pula Kata beliau Bill Gates itu dia pernah Berinfak Bukan berinfak ya Berderma untuk panti-panti sosial Sampai 80% hartanya Dihabiskan untuk itu Tapi gak lama Setelah itu balik lagi duit ya Balik lagi Jadi lagi orang paling kaya Di dunia Nah Oleh sebab itu Jangan ragu untuk Bersedekah Karena Allah SWT Telah menjanjikan kita Orang bersedekah Untuk senantiasa Menumbuhkan harta kita Kalau mau kaya Bersedekah Udah Udah jelas itu Tapi mempraktekannya Masih susah Allah SWT Kita tunggu sebentar Disini ya Kang Waki Mau jajan dulu Disini Boleh snake Mana Kang Waki Tidur Kang Waki Tidur Bang Waki Tidur Semalam Aneh dia Kita gak Belum sampai di Saudi Kalau belum Beli Beli apa Beli 7 days Oke Saya juga ikut tur Bantu beliau Ya Ya Demikian Bapak Ibu City Tour Kita tunda Ya Jazakallah Khairan Jazakallah Khairan Yang men Mek Man Jamat Bang Tundur Bang Lamp Ah Bang 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 Bang